Pemirsa lalu apakah proyek Ibu Kota Nusantara akan terus berjalan meski minimnya investor asing? Kita akan membahasnya bersama Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Presiden mengakui minat asing masih minim ya. Ini cukup berbeda karena beberapa waktu sebelumnya dibilang banyak investor asing yang berminat tapi direm dulu katanya. Ini sedikit berbeda. Lalu apakah Anda melihat proyek IKN ini bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan blueprint yang sudah ditetapkan? Ya tentunya ini yang melancang jauh ya dari perencanaan awal. Kenapa? Karena dengan kebutuhan penanggaran Rp 466 triliun, sekitar Rp 80-an triliun itu inisiasi dari APBN. Sisanya ini kan adalah kerjasama badan usaha. Artinya bisa dibilang sekitar Rp 350 triliun lebih itu akan berasal dari investor yang akan masuk baik dalam maupun asing. Nah sekarang investor-investor itu terutama asing. Meskipun sudah diberikan berbagai insentif, AGU sampai 190 tahun, tax holiday, tax allowance, dan berbagai macam insentif perpajakan, promosi kesana kesini. Tetapi di dalam benak investor ini, satu mereka harus puji tuntas dulu kelayakannya. Karena apa? Karena mereka akan membandingkan. Investor ini juga menghimpun dana dari berbagai sumber. Dan sekarang suku bunga minimum untuk disamakan dengan kelayakan itu harus di atas 7%. Nah jadi pertanyaan besarnya, proyek mana di dalam IKN yang bisa menjanjikan keuntungan di atas 7% per tahun? Dan ini juga berkaitan dengan siapa nanti yang akan membeli barang ataupun membeli jasa yang akan disediakan oleh investor di dalam IKN. Kalau proyeksi penduduknya ini belum jelas, makanya kita lihat kan didorong ASN. Tapi ASN berapa banyak? Mau buat rumah sakit, mau buat kemudian fasilitas pendidikan, mau bikin mal misalnya di IKN. Siapa nanti yang akan menempati itu? Siapa yang akan membeli jasanya? Itu pun masih tanda tanya. Jadi dengan kondisi global yang juga belum mendukung, masih ada inflasi tinggi di negara-negara asal investor, kemudian ada suku bunga juga yang masih trennya tinggi. Dan ini yang menjadi pertimbangan dari sisi global, dari sisi domestiknya, ada pemilu, ada hubungan yang kurang harmonis antara partai pendukung presiden dengan presiden sendiri. Ini juga menjadi pertimbangan resiko yang harus dihitung ulang oleh para investor. Dan saya tambah satu lagi adalah faktor dari masalah standarisasi lingkungan hidup dan sosial. Karena banyak sekali yang kemudian juga bertanya, bagaimana misalnya IKN ini apakah akan menciptakan deforestasi? Ini akan membuat alih fungsi lahan yang ada di daerah Kalimantan. Ini pun juga jadi salah satu perhitungan. Karena kalau ISG-nya kurang begitu baik, maka nanti minat dari investor di negara-negara maju juga akan rendah. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak proyeknya jalan tanpa investor? Kalau dari rencana awal ya jelas nggak bisa jalan. Jadi proyek ini akan sangat menentukan dari sisi APBN yang harus menanggung porsi lebih banyak. Bukan hanya infrastruktur dasarnya. Tapi kalau investor asingnya belum bisa masuk, maka APBN harus menanggung banyak sekali. Bahkan hal-hal yang sifatnya komersial, hal yang sifatnya bukan hanya public service. Dan juga BUMN yang akan kemudian didorong untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Tapi kita tahu BUMN mana, yang di sektor konstruksi sebagian sedang mengalami masalah finansial. Jadi kalau mendorong BUMN, itu pun bukan keputusan yang bijak untuk menggantikan investor asing. Kemudian narasi investor asingnya agak sedikit ditahan karena memprioritaskan investor domestik. Itu sebenarnya alasan saja. Itu sebenarnya alasan yang tidak berdasar ya. Karena awalnya tidak begitu. Awalnya adalah banyak safari yang diingat kita pertama kali adalah ke softbank misalnya. Yang akhirnya softbank kemudian juga mundur. Artinya apa? Artinya di awal memang ingin mendorong investor asing masuk. Tapi ketika tidak masuk juga, maka narasinya dirubah mendorong investor domestik. Ya Mas Bima, ini kan Pak Jokowi juga bilang sebenarnya katanya sudah banyak letter of intent. Tapi masih diprioritaskan untuk investor dalam negeri katanya ya. Nah kalau sudah masuk ke letter of intent, seberapa besar potensi bisa menjadi fix investasinya ini ke IKN? Masih sangat panjang Mbak. Jadi letter of intent itu kan baru semacam kemauan untuk berinvestasi. Ini masih komitmen yang sangat awal. Dan sebagian yang mengumumkan letter of intent itu kan biasanya dari pemerintah sendiri yang mengumumkan. Nah tapi yang kita ingin dengar sebenarnya dari perusahaan yang mengumumkan ingin membangun ya atau berinvestasi di IKN, itu berapa lama pembangunannya, berapa banyak nominalnya, perusahaan apa saja yang kemudian terlibat, pembiayaannya dari mana. Jadi mulai dari letter of intent, kemudian mereka melakukan uji kelayakan atau feasibility studies, menerjukan tim misalnya ke IKN melihat situasi lapangan. Itu juga proses yang cukup panjang. Sampai nanti kemudian mendapatkan konfirmasi pendanaan, ada sampai perizinan, sampai akhirnya financial closing, proyek konstruksi, dan lain-lain. Jadi dari letter of intent sampai dengan realisasi investasi, itu tantangannya sangat-sangat besar. Dan jangankan proyek yang resikonya tinggi seperti IKN, proyek-proyek lainnya itu realisasinya bisa 7 sampai 13 tahun. Dari mulai mereka menyatakan, ya kami akan membangun. Tapi itu kan baru niatan. Nah ini jadi salah satu tantangan terbesar, banyaknya letter of intent. Belum tentu dalam waktu dekat realisasi investasi di IKN-nya juga akan meningkat. Terutama kalau bilang ini berkaitan dengan 2024, apakah akan terjadi lonjakan? Jawabannya belum tentu. Investor asing akan masuk. Oke, Mas Bima tadi terkait dengan perubahan narasi, kalau sebelumnya katanya investor asing direm dulu karena saking banyak yang masuk. Kemudian sekarang mengutamakan investor dalam negeri karena katanya lebih sat-sat gitu dibandingkan investor asing. Nah ini semua kan gula-gula ya. Nah menurut Anda apakah gula-gula ini laku kalau melihat dari realisasinya sejauh ini? Ya menarik ya, investor domestik dibilang cepat ya. Kenapa? Karena standarisasinya tidak akan setat. Negara-negara yang kemudian memiliki ISG, memiliki standarisasi lingkungan dari negara asalnya. Mereka terikat misalnya regulasi tertentu dari konsumen, dari berbagai badan pengawas. Sehingga mereka begitu ingin berinvestasi tentunya banyak sekali pertimbangannya. Pertimbangan sosial, pertimbangan lingkungan, pertimbangan regulasi, kepastian politik. Apakah suatu negara yang akan ditanam investasinya tingkat korupsinya rendah atau tinggi. Itu justru akan membuat prosesnya memang jadi lama. Nah tapi ketika mereka berinvestasi, itu biasanya kualitas investasinya jauh lebih baik. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa domestik, tidak semua. Tapi yang domestik ini cepat dan lain-lain juga kita harus pertanyakan sebenarnya. Kecepatan itu kan cepat-cepat-cepat ini ada apa gitu ya. Apakah ini hanya murni berkaitan dengan bisnis, apa murni juga berkaitan dengan misalnya afiliasi ke politik tertentu gitu ya. Jadi pengusaha yang tertarik di IKN misalnya adalah pengusaha yang punya afiliasi politik tertentu, punya kepentingan untuk mengamankan bisnis di luar dari IKN gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi misalnya daya tarik IKN sendiri, ini kan juga akan kontradiksi juga. Investor domestik sama-sama disuruh milih antara misalnya membangun industri di Jawa, karena pembangunan di Jawa masih sangat masif, kereta cepat mau diperpanjang ke Surabaya, kawasan industri bertebaran di Jawa Tengah, dan itu banyak kawasan yang baru. Sementara disuruh untuk investasi di IKN yang proyeksi penduduknya belum jelas. Siapa yang akan mengisi ke sana belum jelas. Nah ini pun juga sebagai investor domestik yang rasional, tentu mereka akan mempertimbangkan berkali-kali untuk melakukan realisasi investasi di IKN. Mas Bima, ada nggak sih kemungkinan masuknya investasi ini susah karena birokrasi yang terlalu ribet di Indonesia ini? Salah satunya iya. Jadi dalam berbagai survei terkait daya saing, masalah yang paling menghambat salah satunya selain korupsi, itu adalah masalah panjangnya rantai birokrasi. Dan ini yang membuat insentif-insentif yang bertebaran dari sisi pajak maupun lahan, itu investor berpikirnya bukan, wah ini obral insentif, bukan hanya itu. Tapi mereka berpikir perizinannya berapa lama untuk mendapatkan insentif tadi, apa saja dokumen yang dibutuhkan, dan itu yang selama ini jadi kendala. Semakin banyak insentifnya, kita juga belajar pada waktu paket kebijakan 1 sampai 16 pada saat itu, di era pertama Pak Jokowi, itu banyak investor yang mundur meskipun ditawari insentif karena proses birokrasinya sangat-sangat rumit. Jadi saya pikir itu belum terjawab. Di dalam revisi Undang-Undang IKN pun juga belum terjawab. Padahal kalau melihat keinginan pemerintah atau komitmen seharusnya ini bisa menggelar karpet merah ya dalam hal birokrasi ini. Nah Mas Bima terakhir ini dengan minimnya investor asing, nanti dimungkinkan akan menggunakan APBN. Nah apa salahnya ini menggunakan APBN dengan proporsi yang disiapkan untuk membangun IKN? Apa resikonya Mas Bima? Satu resikonya tentu pemerintah punya prioritas belanja lain yang lebih urgent. Belanja sosial sekarang urgent. Mempertahankan berbagai jenis alokasi belanja untuk pemerintah daerah, transfer daerah dana desa itu juga lebih urgent. Yang ketiga tentunya kalau dalam konteks 2024 kita menghadapi transisi pemerintahan, banyak sekali program-program capres siapapun yang akan terpilih, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Apakah IKN akan menjadi salah satu prioritas? Saya kira juga belum tentu. Nah jadi inilah yang membuat kemudian ruang fiskal menyempit. Dan konsekuensi lainnya kalau anggaran APBN-nya terlalu dominan di dalam IKN, ini juga akan membuat crowding out dari sektor swasta yang mau masuk, investor tadi yang mau masuk menjadi dikecualikan gitu ya, karena banyaknya APBN. Kemudian juga dari sisi APBN harusnya kan dia tidak masuk ke bangunan yang sifatnya atau proyek yang sifatnya komersil. Dia hanya sifatnya pelayanan publik. Nah itu jadi aneh kalau APBN masuk dalam proyek yang sifatnya komersil. Dan terakhir, saya pikir ada konsekuensi, kalau defisit APBN-nya melebar, maka utang naik atau pajaknya naik? Nah ini dua pertanyaan yang harus jawab. Utang dari mana? Bayarnya bagaimana? Kalau pajak, siapa yang akan membayar pajak lebih? Karena APBN banyak masuk di IKN. Yang jelas, bagi masyarakat, dia khususnya menengah ke bawah, tidak ingin dong pajaknya naik hanya untuk membayar proyek IKN. Oke, baik. Mas Bima, terima kasih. Karena kalau kita melihat pernyataan dari para pengusaha juga menyatakan mereka masih menunggu hasil pemilu 2024. Katanya masih belum mendapat kepastian profitabilitas dan kelanjutan proyeknya. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.